Bab 906, Bunuh Biri Walaupun dari tadi mereka telah menduga ini hasil akhirnya, namun setelah mengkonfirmasinya, kelima orang ini semakin putus asa dan rasanya ingin menangis saja. Ahmad berkata dengan bingung, Pimpinan, ada seseorang yang berdiri di depan kami, dan dia memanggil dirinya dengan sebutan Master. Recha berkata, Tuan Ford, lima terkuat di Sky Team diam-diam masuk ke Clarity, ini adalah kelalaian pekerjaanmu. Aku akan menghukum kamu selama sebulan kurungan dan introspeksi dirilah. Suara Blue D. Wolf terdengar ketakutan, Kak, aku pasti akan introspeksi diri sebaik-baiknya. Telah dikonfirmasi, dan dia memang Master, Brok, Brok, Brok. Kaki Ahmad dan empat orang lainnya lemas, dan langsung berlutut di lantai. Mereka tidak berpikir untuk melarikan diri, dan hanya bersiap untuk melakukan aksi bunuh diri untuk menebus kejahatan mereka. Tidak ada orang yang akan bisa melarikan diri dari tangan Master. Aditya dan Ezra bergegas masuk ke dalam saat mendengar pertarungan di dalam berhenti. Aditya tidak sabar melihat pemandangan Recha yang menyedihkan sekali. Tapi, begitu masuk ke dalam, yang ada malah sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang. Lima terkuat di Sky Team berlutut di lantai dengan wajah yang sangat pucat. Recha masih berdiri tegak dan tak terluka sama sekali. Apa, apa yang terjadi? Aditya terkejut sekali. Kak, untuk apa kalian berlutut kepadanya? Ahmad marah sekali. Dia menghampiri Aditya dan langsung meninjunya sampai jatuh ke lantai. Brengsek, dasar tidak punya mata. Kamu telah membuat masalah untuk keluarga Johar dengan menyinggung seorang iblis raksasa. Keluarga Johar hancur di tanganmu. Kamu benar-benar penjahat untuk keluarga Johar. Tulang hidung Aditya hancur dan darah serta air mata mengalir dengan deras. Tapi dia tidak memedulikan rasa sakitnya, hanya berteriak dengan histeris. Kak, sebenarnya ramuan pemikat apa yang diberikan oleh orang yang bermarga Valkyrie itu kepadamu? Bagaimana bisa kamu membantu musuh untuk melawan orangmu sendiri? Omong kosong, Ahmad menendang Aditya lagi sampai tersungkur di lantai. Dia adalah master. Otoritas tertinggi negara, master, pimpinannya, pimpinan aku. Apa, udara di ruangan itu sekarang tiba-tiba tersekat. Tatapan mata Aditya dan Ezra langsung tertuju ke reca dan tak berpaling sedikitpun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia, dia ternyata master, keluarga Joharku bisa-bisanya menjadikan master sebagai musuh? Marcel meninggal di tangannya, ini tidak rugi sama sekali. Abis sudah, keluarga Johar abis sudah, brok, brok. Aditya dan Ezra satu persatu ikut berlutut juga. Recha berkata, aku tadi baru saja memberikan kalian dua pilihan yang sama. Silakan kalian pilih sendiri, lima terkuat di Sky Team tahu kalau sekarang mereka sudah benar-benar berada di jalan buntu. Satu persatu dari mereka mengeluarkan belati mereka dan kemudian langsung bunuh diri untuk menebus kesalahan mereka. Darah membuat karpet ruangan itu dikotori dengan warna merah, mengerikan. Recha melihat ke arah Aditya, waktunya kamu memilih. Otak Aditya berdengung keras, apa dia punya pilihan sekarang? Tentu saja tidak punya. Dia jatuh ke lantai, lalu bersujud kepada Recha. Aku bersedia mempersembahkan keluarga Johar dan keluarga Valkyrie. Peka juga kamu, kata Recha dengan dingin. Pada saat ini, ponsel Recha tiba-tiba berdering. Itu telepon dari kepala pelayan keluarga Valkyrie, Recha mengangkat teleponnya. Kepala pelayan langsung berteriak, Tuan Muda, cepat iari. Keluarga Johar menyewa orang dari Sky Team untuk menghabisimu. Belum juga kepala pelayan selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara Mariam di sana, sialan. Bisa-bisanya kamu memberitahu anak haram ini, pengawal, cepat hancurkan teleponnya. Tangkap kepala pelayan telepon pun terputus dengan kejam. Suasana hati Recha sangat rumit. Jika tanya di keluarga Valkyrie apakah masih ada kenangan baik yang bisa diingatnya, mungkin hanya kepala pelayan saja. Di masa kecilnya saat di keluarga Valkyrie, Recha dibenci dan diperlakukan seperti anjing. Hanya kepala pelayan yang memperlakukannya seperti manusia, selalu melindungi dan membelanya. Jika bukan karena kepala pelayan, entah apa Recha masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Jadi, dia selalu berterima kasih dalam hati kepada kepala pelayan. Kali ini, kepala pelayan mengambil resiko yang sangat besar untuk memberitahunya kabar ini. Rasa hutang budi ini harus dibalas olehnya. Dia melirik Aditya dan berkata, Kamu ikut aku pergi ke rumah keluarga Valkyrie, Esra. Bereskan dan bersihkan tempat ini. Jangan sampai ada informasi apapun yang mungkin bisa mengungkapkan identitasku. Bab 907, Penyelamat keluarga Valkyrie, Esra mengangguk. Recha membawa Aditya pergi. Esra dengan susah payah menggerakkan kakinya untuk berjalan keluar dari ruangan. Dia tidak ingin tetap berada di ruangan itu walaupun sebentar terlalu mengerikan. Midgard, rumah keluarga Valkyrie kepala pelayan yang baru saja tadi memberitahukan informasi kepada Recha sekarang telah diikat dari leher sampai ke seluruh tubuhnya, dan diberlututkan di tengah aula. Bekas tamparan terlihat sangat jelas di wajahnya, ada darah di sudut bibirnya, dia sekarat. Orang-orang keluarga Valkyrie dan juga Melinda, kepala keluarga Valkyrie mengelilingi kepala pelayan. Mariam melihat ke bangku khusus yang dulu miliknya, yang sekarang malah diduduki oleh orang dengan marga lain. Suasana hatinya sangat rumit, dia melampiaskan semua kemarahan dan kekesalannya ini ke kepala pelayan. Mariam berkata dengan marah, Dasar tua, beraninya kamu memberikan informasi untuk anak haram keluarga Valkyrie, ini kejahatan yang tak termaafkan. Jika anak haram itu bisa lolos karena kamu, keluarga Valkyrie pasti akan langsung membunuhmu. Walaupun kepala pelayan bertubuh sangat lemah, tapi dia masih saja berdebat dengan masuk akal. Mariam, tuan muda juga bermarga Valkyrie, ada darah keluarga Valkyrie yang mengalir di tubuhnya. Dia bukanlah musuh keluarga Valkyrie, mari lupakan mengenai Anda yang dulunya memperlakukannya berbeda dari lain, tapi bagaimana bisa Anda mau membunuhnya? Mariam memaki dengan marah, pergi sana, anak haram itu tidak pantas bermarga Valkyrie. Dia hanyalah aib untuk keluarga Valkyrie, selama dia mati, baru dengan begitu bisa menghapus aib ini. Kepala pelayan menyeringai sedih, berasal dari darah yang sama, tapi bisa-bisanya menggunakan segala macam cara yang buruk demi mendapatkan keuntungan tanpa memedulikan hubungan kekeluargaan. Menggelikan, sungguh menggelikan sekali, wajah Mariam menggelap, kamu berani menghinaku. Pengawal, cepat tampar dia, tunggu, Melinda yang sedari tadi tidak bicara tiba-tiba berteriak. Nenek, tolong Anda tahu posisi Anda sekarang, sekarang, akulah yang menjadi kepala keluarga dari keluarga Valkyrie. Aku yang memutuskan semuanya, wajah Mariam memerah kesal, dia meminta maaf, maaf, aku lepas kendali. Tolong kepala keluarga buat keputusanmu, hantu saja tahu kalau berapa banyak darah yang menetes dari hati Mariam saat mengatakan ini. Melinda berkata, aku dengar, keluarga Valkyrie memelihara beberapa anjing Mastiff Tibet yang sangat galak. Lemparkan kepala pelayan untuk jadi makanan anjing Mastiff Tibet itu. Sriet, suara napas yang dingin terdengar tak henti-hentinya. Wanita ini sungguh kejam dan jahat sekali, kepala pelayan hanya sekedar memberikan informasi saja, tapi dia malah mau membunuh kepala pelayan. Sungguh tak manusiawi, kepala pelayan telah melayani keluarga Valkyrie sepanjang hidupnya. Semua orang tanpa sadar telah menganggapnya salah satu dari keluarga Valkyrie. Mereka semua tidak ada yang tega melemparkannya untuk makan anjing. Satu persatu dari mereka menatap Mariam dan meminta pendapatnya. Melinda marah besar, kenapa, apa ucapanku tidak kalian dengar lagi? Mariam menghela napas berat, kenapa masih diam saja? Apa kalian tidak dengar perintah kepala keluarga? Dua orang dari keluarga Valkyrie pun berjalan menghampiri kepala pelayan dengan tak berdaya. Ha, 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 kepala pelayan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Keluarga Valkyrie aku yang merupakan keluarga terpandang kelas atas yang telah tegak berdiri selama ratusan tahun dan memiliki warisan budaya yang luar biasa dalam dan dulunya juga pernah menjadi keluarga yang ditakuti. Tapi sekarang, malah menjadikan seorang yang bermarga lain untuk menduduki posisi kepala keluarga dan mau saja bertindak serta mematuhi perintah dari orang yang bermarga lain. Kalian benar-benar bersalah kepada para leluhur keluarga Valkyrie. Kalian tidak pantas menjadi anggota keluarga Valkyrie. Ucapan kepala pelayan ini langsung menghantam perasaan sakit dalam hati semua keluarga Valkyrie. Demi menjaga sedikit harga dirinya, semua orang satu persatu mulai melawan kepala pelayan. Diam, kamu hanya seorang pelayan, mana berhak untuk mengomentari anggota keluarga Valkyrie. Nona Melinda adalah menantu keluarga Valkyrie, dia salah satu bagian dari keluarga Valkyrie. Dia bukanlah orang luar seperti yang kamu katakan, lagi pula, bisnis keluarga Johar sangat besar sekali, selain itu ada seorang jenderal di keluarganya. Bahkan juga punya hubungan dengan Sky Team, mereka bersedia mengambil alih keluarga Valkyrie, itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Valkyrie. Kepala pelayan mengabaikan semua makian dan hinaan semua orang, dia terus menertawakan mereka, Cih, keluarga Valkyrie padahal jelas-jelas punya naga sejati, yang jelas-jelas bisa menyelamatkan keluarga Valkyrie dari bahaya apapun. Tapi, keluarga Valkyrie tidak hanya tidak mau mengakuinya, bahkan malah mengirim orang untuk membunuhnya. Cih, ini dosa besar keluarga Valkyrie. Bab 908, Kehadiran Master, Raut Wajah Semua Orang Pucat. Mereka tentu saja tahu naga sejati yang dimaksud oleh kepala pelayan adalah reca. Walaupun mereka merasa apa yang dikatakan oleh kepala pelayan memang masuk akal. Namun sekarang mereka tentu saja tidak akan mengakui ini hanya demi menjaga harga diri mereka. Semua orang terus melawan kepala pelayan, diam saja. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu itu. Reca si anak haram itu adalah aib untuk keluarga Valkyrie. Dia tidak berhak menjadi kepala keluarga Valkyrie, Cih, dia bahkan tidak pantas membawakan sepatu Nona Melinda. Pada saat ini, suara yang tebal dan merdu tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Apakah begitu sulit mengakui kalau orang lain itu luar biasa hebat? Jantung anggota keluarga Valkyrie berdegup kencang. Ini adalah suara reca, sialan, dia ternyata masih hidup. Pasti karena informasi yang diberikan oleh kepala pelayan, sehingga dia berhasil melarikan diri. Melinda marah sekali dan bergegas menghampiri kepala pelayan untuk menamparnya, dasar kakek tua. Kamu telah menggagalkan rencanaku, aku pasti akan menyiksamu dan membuatmu lebih memilih mati daripada hidup. Sosok reca perlahan muncul di depan semua orang. Yang mengejutkan semua orang adalah, aditya kepala keluarga Johar bisa-bisanya berada di belakang reca mengikutinya. Kepala keluarga Johar terlihat lesu, kusut dan menyedihkan. Putus asa dan ketakutan memenuhi wajahnya, semua orang tertegun, ada apa ini? Sebenarnya apa yang telah terjadi, reca melihat kondisi kepala pelayan yang sangat menyedihkan, dia langsung marah sekali. Orang-orang keluarga Valkyrie benar-benar berhati kejam. Dia bergegas maju ke depan kepala pelayan, Paman Blitz, maaf aku datang terlambat. Suara kepala pelayan bergetar hebat, Tuan Muda, kenapa kamu datang kemari? Cepat-cepat kabur, keluarga Johar menyewa orang dari Sky Team untuk menghabisimu. Reca membopong kepala pelayan untuk duduk di kursi di sampingnya, lalu menghiburnya dengan berkata, Paman Blitz, serahkan saja semua kepadaku. Tenang saja, tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Kepala pelayan masih saja khawatir, tapi, reca menepuk pundaknya, mengisyaratkannya untuk tidak perlu khawatir. Lalu, tatapannya melihat kesekelilingnya, siapa yang memukulnya, berdiri dan majulah. Melinda berdiri, aku yang memukulnya, memangnya apakamu berani memukulku? Reca mengangguk, keberanianmu patut dipuji dan diapresiasi. Begitu ucapan ini terlontar, reca tiba-tiba melesat maju ke depan dan menamparkan Melinda. Tamparan ini sangat keras sekali, sampai Melinda terlempar ke udara hingga menabrak dinding dan jatuh dengan keras. Setelah jatuh di lantai, dia muntah darah dan merasakan keram perut hingga tak bisa berkata apa-apa. Tempat itu langsung memanas. Sekarang ini, reca bagai daging ikan dan keluarga Johar seperti pisau. Tapi dia berani-beraninya memukul anggota keluarga Johar. Tidak tahu diri, anggota keluarga Valkyrie satu persatu mulai menyalahkan dan memaki reca demi menyenangkan hati keluarga Johar. Hei anak haram, berani sekali kamu, bahkan kamu berani-beraninya memukul kepala keluarga Valkyrie. Apaan kamu ini? Mana pantas kamu menjadi kepala keluarga Valkyrie? Tuan Aditya, tolong seranglah dia dan habisi anak haram itu demi keluarga Valkyrie. Melinda juga tersadar dari keterkejutannya dan langsung berteriak dengan marah sekali. Ayah, bunuh dia, cepat minta paman untuk membunuhnya. Dia berani memukulku di depan Anda. Ini benar-benar telah menghina keluarga Johar dan Sky Team. Recha melihat ke arah Aditya, putrimu memintamu untuk memukulku. Bagaimana menurutmu? Seluruh tubuh Aditya bergetar hebat. Dia berjalan selangkah demi selangkah menghampiri Melinda. Ekspresi puas memenuhi raut wajah keluarga Valkyrie. Kelihatannya tubuh Aditya bergetar hebat karena marah sekali. Recha, tunggu saja hingga keluarga Johar memerintahkan orang-orang Sky Team untuk membunuhmu. Aditya berjalan ke samping Melinda. Melinda bicara semakin sombong. Ayah, cepat berikan perintahmu. Di mana pamanku? Kenapa pamanku belum datang? Plak. Semua orang membelalakkan mata saat melihat Aditya menamparkan Melinda di depan semua orang. Cepat minta maaf kepada Tuan Recha. Bab 909, adegan yang tak biasa. M, bagaimana bisa begini? Semua orang yang ada di sana tercengang dan bahkan mengira diri mereka mengalami delusi. Aditya tidak hanya memberi pelajaran kepada musuh, bahkan dia menamparkan putrinya di depan semua orang, tidak masuk akal. Melinda juga tercengang. Ayah, kenapa kamu menamparkan aku? Rechalah musuh kita. Plak. Aditya menamparkan Melinda lagi. Aku ingin kamu minta maaf kepada Recha. Melinda rasanya hampir gila. Ayah, sadarlah. Apa Anda tahu apa yang kamu perbuat sekarang? Plak. 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 Aditya menamparkan Melinda lagi tiga kali tanpa ragu. Aku minta kamu berlutut dan minta maaf. Dia bicara sampai melemparkan isyarat mata kepada Melinda dengan gilanya. Melihat ekspresi dan isyarat mata Aditya, Melinda rasanya sedikit hancur. Aditya, ayahnya ini telah ditaklukkan Recha. Sial, sebenarnya bagaimana cara orang yang bermarga Valkyrie itu menaklukkan ayah? Walaupun tidak tahu jelas alasannya apa, tapi Melinda masih saja berlutut kepada Recha. Tuan Recha, mataku yang bermasalah hingga dengan bodohnya mencari masalah dengan Anda. Tolong kamu jangan tersinggung atas ini. Anggota keluarga Valkyrie hampir gila melihat ini. Mereka juga mulai menyadari kalau kelemahan keluarga Johar telah ada di tangan Recha. Orang yang bermarga Valkyrie ini benar-benar memiliki trik yang banyak sekali. Recha berkata, Jika ingin aku tidak tersinggung atas ini, sepertinya harus lihat bagaimana tindakanmu selanjutnya. Aditya langsung mengerti. Dia bergegas berkata, Tuan Recha, aku bersedia menyerahkan seluruh aset kekayaan keluarga Johar dan keluarga Valkyrie untuk diberikan kepada Anda. Tolong Tuan Recha menerima ini dengan baik. Apa? Semua orang hampir meledak marah di tempatnya masing-masing. Aditya mau memberikan dua keluarga terpandang kelas atas ini untuk dihadiahkan kepada Recha. Ini-ini keterlaluan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Recha kepada Aditya? Bagaimana dia bisa ketakutan sampai seperti ini? Melinda panik, Aku tidak setuju. Ayah, apa yang menakutkan dari orang yang bermarga Valkyrie itu sih? Diam, teriak Aditya dengan keras dengan suara rendahnya. Jika tidak ingin keturunan keluarga Johar berhenti, maka diam saja. Ah, keturunan keluarga Johar berhenti. Wajah Melinda sangat pucat. Apa masalah ini sebegitu seriusnya? Recha berkata, Aku pernah berjanji pada Marcel untuk menyisakan benih dari keluarga Johar. Kalian berdua silakan pilih sendiri siapa yang mau hidup dan siapa yang mau mati. Aditya menarik nafas dalam-dalam. Tuan Recha, apa aku boleh menyampaikan kata-kata terakhir aku kepada gadis kecilku? Recha mengangguk, Aditya bergegas menarik Melinda dan berjalan ke sudut ruangan yang tak ada orangnya. Melinda berkata dengan tidak terima, Ayah, sebenarnya apa yang Anda takuti? Walaupun Sky Team tak sanggup melawannya, namun kita tidak harus takut sampai seperti ini kan? Aditya berkata, Dia adalah Master A. Apa? Melinda bertanya dengan terbata-bata, Apa yang Anda katakan? Aku, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aditya berkata lagi, Dia adalah Master, dia itu senjata nasional, dia Master. Sial, tubuh Melinda lemas, dan langsung terduduk lemas ketakutan di lantai, keringat dingin bercucuran. Mereka keluarga Johar ini bisa-bisanya menjadikan Master sebagai musuhnya. Walaupun ada seratus keluarga Johar, tetap saja bukanlah tandingan Reca. Aditya terus berkata, Melinda, kamu harus tetap hidup. Aku khawatir, kamu harus menjalani sendiri jalanmu di masa depan. Ingat baik-baik kamu harus melahirkan seorang anak laki-laki dan menurunkan marga keluarga Johar kita. Keturunan keluarga Johar kita tidak boleh berhenti di tangan kita. Aku sepertinya harus bertemu dengan para leluhur duluan, dan menebus kesalahanku kepada mereka. Dia mengeluarkan pistol lalu menembak dirinya sendiri, suara tembakan terus terdengar dan menggema di rumah keluarga besar Valkyrie. Wah, Melinda menangis histeris saat melihat ayahnya terbaring dalam genangan darah, bukan hanya karena putus asa dan ketakutan, Juga karena penyesalan yang mendalam, ternyata, Master adalah tunangan yang telah dijodohkan kepada Melinda saat mereka masih dalam kandungan. Bab 910, penyesalan Melinda, Tetapi, aku membatalkan pertunangan aku dan memaksa diriku untuk mati. Jika aku tidak melakukan hal bodoh dan melangsungkan tunangan. Sekarang aku sudah menjadi istri Master, satu dari sepuluh ribu orang. Kartu yang bagus hancur di tangan sendiri, semua orang di keluarga Valkyrie dikejutkan oleh suara tembakan. Tidak tahu siapa yang meninggal, apakah Aditya atau Melinda. Namun, itu tidak penting lagi. Yang terpenting adalah orang ini mengalahkan keluarga Johar dan keluarga Valkyrie sendirian, bahkan memaksa keluarga Johar mati. Sekarang, anak terlantar ini menjadi kepala keluarga Valkyrie dan melawan mereka. Ketika aku berusia lima tahun, aku ingat pilar ini runtuh. Desah Recha menyentuh pilar di sampingnya, aku pingsan tertimpa pilar ini. Kakaku, Reksa, juga tertimpa pilar, kepalanya robek dan berlumuran darah. Seluruh keluarga Valkyrie mengelilingi Reksa, mengkhawatirkan keadaannya. Tetapi tidak ada yang peduli padaku, meski aku sudah sekarat dan hampir mati kehabisan darah. Hingga akhirnya Paman Blitz diam-diam mengantarku ke rumah sakit. Keluarga Valkyrie tidak berani bernapas, mereka semua menundukkan kepala. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka berkata dalam hati, andai saja orang ini mati saat itu. Lupakan saja, Recha menarik nafas dalam-dalam, tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Sekarang aku sudah menjadi kepala keluarga Valkyrie. Aku mengeluarkan perintah dari perintah pimpinan Noh. Tujuh untuk kalian, kalian semua dikeluarkan dari keluarga Valkyrie dan perintah ini berlaku sekarang. Semua anggota keluarga Valkyrie tercengang, rasa sakit hati karena diremehkan dan diusir dari keluarga tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Tetapi mereka tidak berani melawan, jika tidak, mereka akan berakhir sama seperti Aditya. Di kejauhan, mereka masih bisa mencium bau darah Aditya. Keluarga Valkyrie memohon belas kasihan kepada Recha. Recha memandang mereka dengan acuh, adegan ini terlihat familiar. Saat itu, Recha juga memohon kepada keluarga Valkyrie untuk tidak menjebloskannya ke penjara. Tetapi tidak ada satupun dari keluarga Valkyrie yang berhati lembut. Melihat tidak ada gunanya memohon pada Recha, keluarga Valkyrie mulai memohon kepada kepala pelayan. Ayah, jangan salahkan Tuan Muda kejam, ujar kepala pelayan menarik nafas dalam-dalam. Tuan Muda mengatasi semua rintangan dan masalah terus-menerus. Pasti ada dendam dan kebencian di hatinya. Dia memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan dirinya. Kalian tidak berhak menyalahkannya. Namun, Tuan Muda jangan membuat keputusan akhir dulu. Ikutlah denganku, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Belum terlambat bagimu untuk membuat keputusan setelah membaca ini. Recha mengangguk, kepala pelayan membawa Recha ke pemakaman di belakang rumah Valkyrie. Melihat kepala pelayan berjalan terhuyung-huyung, Paman Blitz, kamu jauh lebih tua dari yang aku ingat. Ujar Recha tersenyum, pensiun dan habiskan hidupmu di keluarga Valkyrie. Haha, ya, aku sudah tua dan tidak berguna, ujar kepala pelayan tersenyum. Kalau kamu terkena masalah lagi, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, sekarang Tuan Muda sangat hebat. Aku khawatir orang manapun tidak memiliki kualifikasi dan kesempatan untuk menyakitimu. Keduanya segera datang ke makam keluarga Valkyrie. Di dalam, ada banyak batu nisan mengubur leluhur keluarga Valkyrie. Kepala pelayan membawa Recha ke sudut. Di sini, ada batu nisan kecil dengan beberapa kata terukir di atasnya. Makam untuk Recha.